Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Kirapi Di video ini saya akan mereview Toyota RAS Tipe G manual 2022 Nah fiturnya apa saja Apakah ada perubahan Dibanding dengan tahun yang sebelumnya Mari simak sampai selesai Tapi sebelum lanjut silahkan subscribe dulu Bagi yang belum dukung channel ini Untuk terus berkembang Terima kasih Untuk dimensinya Masih tetap sama ya Dengan panjang 4.435 mm Lebarnya 1.695 mm Dan tingginya 1.705 mm Kemudian untuk wheelbase nya ya Atau jarak antar sumbu rodanya 2.685 mm ya Nah tampilannya seperti ini ya Sebenarnya Sampai sekarang belum ada perubahan ya Dari segi eksteriornya ya Dibanding yang sebelumnya Hanya ada penambahan fitur idling stop system ya Nanti akan saya tunjukkan Untuk fiturnya Nah Untuk lampu masih tetap sama ya Seperti ini Sudah LED Seamless ya disini LED multi reflektor Dengan fiturnya auto cut off Dan auto on off Kemudian disini ada LED line guard ya Di bawah disini Untuk lampu sen masih bohlam Kemudian Di bagian bawahnya Untuk fog lamp seperti ini ya Masih bohlam Cover nya Untuk cover fog lamp nya Dark room ya Seperti ini Kemudian untuk radiator grill nya juga Seperti ini Dark room ya Dan di bumper bagian bawahnya Seperti ini juga Nah yang membedakan antara tipe GR GR spot dengan tipe G ini Kalau di bagian depan Ada di cover fog lamp ya Yang berbeda Kemudian di bagian bumper ya Di bagian bawahnya Selebihnya masih tetap sama ya Kita beralih ke bagian Mesinnya ya Nah ini untuk bagian ruang mesinnya ya Disini sudah diberi peredam Untuk kap mesinnya juga Sudah suarna dengan body ya Nah Kapasitas mesin 1500 cc Dengan tenaga maksimal yang bisa dicapai 104 PS yang bisa dicapai di 6000 RPM Kemudian untuk torsinya sendiri 13,9 kgm yang bisa dicapai di 4200 RPM Mesinnya mesin DOHC Dengan teknologi dual VVTi Jadi lebih irit bahan bakar ya Tapi tetap responsif Untuk tenaganya ya 4 silinder 16 katup segaris Nah tampilannya seperti ini Oke kita beralih ke bagian samping Untuk material peleknya Alloy Desainnya 2-tone machining Seperti ini Merknya disini Dunlap ya Untuk merk bannya Konfigurasi Untuk diameter ringnya Ring 16 ya Dengan profil bannya 215 per 65 Nah kalau untuk Di tipe GR Ketebalannya 60 ya Tapi ringnya Ring 17 Nah perbedaan Salah satu perbedaan Antara tipe G Dengan tipe GR Di diameter ringnya Kemudian sudah ada fitur Hillstar Assist Vehicle Stability Control Dan fitur ABS ya Jadi lebih aman ketika berkendara Kemudian di bagian Pender nya disini Sudah ada port pender ya Disini ada emblem Dual 50i Nah untuk Fitur Spionnya ya Disini Sudah elektrik Tapi Sudah Tictable Tapi tidak ada fitur Auto Folding ya Dan disini sudah ada Lampu sen Berbeda dengan Tipe GR Kalau di tipe GR Sudah auto ya Kemudian disini Ada list room ya Memanjang Di bagian pintu Di bagian atasnya Disini Ada talang air ya Dan ada roof rail Nah kemudian Salah satu yang membedakan Antara tipe G Dengan tipe GR Tidak adanya Fitur Smart Entry ya Jadi masih manual Dengan remote ya Untuk Akses masuknya Kemudian di bagian bawah Tidak ada side body molding Jadi polos ya Seperti ini Nah seperti ini Di bagian belakang Masih tromol ya Belum cakram Untuk kaca filmnya Lumar ya Di beberapa dealer Pasti berbeda ya Antara Untuk kaca filmnya Ada yang memakai 3M Nah untuk di Auto 2000 sendiri Memakai Lumar ya Disini Untuk merek kaca filmnya Di bagian atas Disini antena Sudah sakpin Kemudian Di bagian spoiler Sudah ada Highmont stop lamp LED ya Kemudian disini Ada cover Berwarna hitam ya Kemudian sudah ada Defogger disini Ya Terlihat Ada wiper Nah untuk Lampu kombinasinya Seperti ini Sudah LED Tapi untuk lampu sen Dan lampu mundur Masih bohlam Kemudian ada Kamera parkir Disini Emblem ras ya Dan 50 tahun Toyota Dan ini untuk Tipe G ya Di bagian bawah Disini Sudah ada sensor parkir ya Dan ini reflektor Untuk bumpernya Seperti ini ya Nah ini untuk Bagian belakangnya Nah untuk konfigurasi Kursi baris ketiga ini 50-50 ya Pelipatannya cukup mudah Disini tinggal didorong saja Seperti ini Ini tuasnya Kemudian ditarik Seperti ini Nah Nah disini ada Kaitan Ada pengait Tinggal dikaitkan ke Ke headdress ya Disini Nah disini Tinggal ditarik aja Kemudian disini Ada lampu kabin ya Untuk Di tipe luxury Sebenarnya disini ada Kargonet ya Ada jaring disini Karena ini tipe yang biasa Oke kita beralih Ke bagian Samping kanan ya Nah untuk akses masuknya Seperti ini ya Belum semat entry Hanya memakai kunci Nah ini untuk bagian Trimnya Plastik ya disini Untuk trimnya disini Bahan fabrik Sama dengan Bahannya Materialnya dengan Jok ya Nah kemudian ini plastik Bukan bahan soft touch ya Atau bahan kulit Berbeda dengan Tipe GR Kalau di tipe GR disini Sudah dibalut dengan kulit ya Tapi disini Terlihat seperti Apa Terlihat seperti Dibalut dengan kulit ya Ada jahitan-jahitannya Seperti ini Kemudian di beberapa bagian Ada Ada ornament Silvercrum ya Seperti ini Untuk door handle nya juga Sudah dibalut dengan Ornament Silvercrum Kemudian ini pengaturan Untuk sepionnya ya Sepion kiri Dan sepion kanan ya Tinggal diarahkan Ini seperti joystick ya Untuk mengarahkan Ininya Sepionnya Kaca sepionnya Nah kemudian ini Tombol untuk Receptable Sudah power window Auto up down Hanya di sisi pengemudi Kemudian Sudah ada window lock Di bagian bawah disini Ada dua buah cup holder Dan ada door pocket Kemudian ada speaker Di sebelah sini Untuk pengaturan joknya Masih manual ya Sudah sliding Reclining dan Reclining Reclining Bisa diatur Ketinggiannya Di sebelah sini Ini untuk membuka Tutup bensin Ini untuk membuka Cup mesin Kemudian di sebelah sini Ada tempat penyimpanan Baik tipe G Ataupun tipe GR Sport Sudah disempatkan Start swap engine button Ya ini tombol Untuk menonaktifkan Fitur Vehicle Stability Control Dan ini untuk Menonaktifkan Fitur Idling Stop System Ini bahannya juga Sama ya Bahan plastik Ini Dibalut dengan Ornamen Silver chrome Pengaturan AC nya Sudah 360 ya Seperti ini Ada ornamen Disini Ornamen silver Oke kita masuk Ke bagian Interior nya ya Ini untuk Tampilan Layout Dashboard nya ya Dan ini Untuk meter kombinasinya Sudah dibalut Dengan Ornamen silver chrome ya MID nya seperti itu Tampilannya juga Cukup luas ya Dan cukup Interaktif Untuk setir Material nya Tidak dibalut Dengan kulit ya Kombinasi Antara warna hitam Dan warna silver Kemudian Di sebelah sini Ada Tombol untuk Suite Audio Control Tombol volume Pindahan channel ya Dan ini Modul nya ya Sudah 6 airbag ya Jadi di sisi Pengemudi Penumpang depan Kemudian di jok Dan Di pilar ya Kiri dan kanan Jadi 6 titik Setirnya sudah bisa diatur Ketil Tapi belum teleskopik ya Atau maju mundur Kemudian di bagian atas Di sini ada sensor Untuk fitur Auto on off Untuk di Headlamp nya ya Nah kemudian Beralih ke bagian tengah Di sini Untuk kisi-kisi AC nya Ini tombol untuk Lampu hazard Untuk audio nya Seperti ini Tampilannya Dengan layar TFT 7 inch Fiturnya sudah Ada radio Tidak ada slot CD Ataupun DVD ya Radio bisa Connect dengan Telepon ya Melalui Fitur Miracast ya Atau Android Auto Atau Apple CarPlay ya Nah seperti ini Fiturnya ada M Toyota ya Notify Jadi ada Notifikasi Untuk pesan ya Yang tampil di Layar Monitor ini Jika di Konek Dikonekkan ya Antara head unit Dengan smartphone anda Ada voice comment juga Kemudian di sini ada slot Untuk pot USB ya Kemudian di beralih ke bagian bawahnya Di sini ada reminder untuk Safety bell ya Di sebelah sini Kemudian AC nya Sudah digital display ya Seperti ini Tapi pengaturannya masih manual Belum auto ya Ini pengaturan suhu Dan ini pengaturan kipasnya Kemudian di bagian bawah Di sini ada power outlet Kuncinya seperti ini ya Tapi bisa di Masih tetap disediakan Kunci manualnya Nah seperti ini Kemudian ini Untuk tuas transmisinya Seperti ini Tidak dibalut dengan Kulit ya Berbeda dengan Di tipe GR Tapi sudah disematkan Di sini Ada ornamen Silver chrome Ini manual ya 5 percepatan Dengan Tambahan Higi mundur Kemudian Ini untuk tuas Rim tangannya ya Seperti ini Di sebelah sini ada cup holder Untuk konsol boxnya Seperti ini Tidak dibalut dengan Kulit ya Penyimpanannya Cukup luas Dan cukup dalam Kemudian untuk Globe box Seperti ini Belum sob opening Ini materialnya juga Plastik ya Tidak dibalut dengan Kulit Berbeda dengan Di tipe GR Kalau tipe GR Materialnya Sudah kulit ya Kemudian ini Liskroom ya Di sebelah sini Ada Twitter ya Di kiri dan Di kanan Kemudian untuk Spion Spion dalam ini Seperti ini ya Sudah dinaik Untuk Sunvisor Sudah diberi Vanity Mirror ya Disini Lengkap dengan Lampu Di sisi Pengemudinya juga Sudah ada Sunvisor Tapi tidak Ada Vanity Mirror ya Kemudian Disini Ada tempat Penyimpanan Kacamata Di bagian atasnya Disini Lampu kabin Masih Belum LED ya Kemudian Untuk Handgrip Sudah retract ya Di sebelah Pengemudi Tidak ada Kemudian Septibelnya Seperti ini ya Tidak bisa diatur Naik turun ya Nah untuk Polanya Seperti ini ya Untuk Pola Joknya Oke Kita beralih Ke bagian Baris kedua Nah ini Untuk layoutnya Di baris kedua Seperti ini Materialnya plastik ya Dominan berwarna hitam Untuk trimnya juga Bahan fabrik Disini Untuk amres Disini Kombinasi antara Warna hitam Dengan warna Putih gading ya Kemudian ada Ornamen silver comb Materialnya juga Sama plastik ya Tapi terlihat Dibalut dengan kulit Ada dua buah Cup holder ya Di bagian atas Di bagian bawah Kemudian ada Door pocket Untuk door handle Sudah dibalut dengan Ornamen silver comb Seperti ini Dan ada fitur Chai lock ya Jadi lebih aman Ketika Anda Membawa Balita ya Atau Anak-anak Nah Kita masuk saja Untuk joknya Di baris kedua ini Bisa diatur ya Sliding Seperti ini Jika mentok Ke bagian depan Dan masih menyisakan Lima ruas jari Kemudian di bagian Sini Ada Bisa dijadikan Cup holder Atau tempat penyimpanan HP ya Ketika mengecas Nah Kalau di tipe G ini Belum ada ya Belum ada Power outlet Kalau di tipe GR Disini sudah ada Power outlet Tapi sudah ada Dudukannya disini Disini ada Seat back pocket ya Disisi penumpang Jok penumpang depan Dan disisi pengemudi AC nya seperti ini Pengaturannya masih manual Hand grip ya Sudah retract Lampu kabin Masih bolam Belum LED Nah kemudian Di sisi Di setiap Jok ya Sudah disematkan Headrest ya Dan Masing-masing Jok sudah ada Seat belt Tiga titik ya Ini untuk Menumpang Tengah Baris kedua Untuk Headroom nya Masih menyisakan Lebih dari Lima ruas jari ya Dengan tinggi Saya dengan tinggi 166 cm Untuk tinggi yang 170 cm Kemungkinan masih bisa ya Masih cukup nyaman Jok nya juga Masih bisa diatur Untuk Sliding Reclining ya Oke kita Beralih ke Baris ketiga Cukup mudah ya Sudah One touch Tumble Jadi sekali sentuh Seperti ini Kemudian disini juga Ada pijakan ya Nah Seperti ini Kita coba Lipat Dan Masih Menyisakan Lebih dari Lima ruas jari Bisa diatur sih ya Ini untuk Konfigurasi Jok nya Biar sama-sama nyaman ya Ketika Penumpangnya Cukup penuh ya Nah Di sisi kiri Disini ada Cup holder Ada cup holder Dan Side pocket Kemudian ada speaker Ada hand grip juga disini Ada Tiga Tiga titik Seat bell Dan ada head raise Bisa diatur Kalau disini Tidak bisa diatur ya Untuk sliding Tapi racklining Tapi racklining bisa Kalau di tipe GR Disini ada tambahan Untuk Power outlet ya Di sisi kanan juga Disini sama Ada cup holder Kemudian ada Side pocket Dan ada speaker Disini ada Hand grip ya Hand grip sudah Retract juga ya Nah Untuk melipat Tinggal didorong saja Disini Seperti ini Demikian video review kali ini Semoga bermanfaat untuk Anda Jika suka mohon like Share Jika ada pertanyaan Kritik Ataupun saran Silahkan tulis di kolom komentar Yang belum subscribe Silahkan subscribe Dukung channel ini Untuk terus berkembang Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih